Pemirsa PT Astra International TBK mencatatkan pertumbuhan pendapatan dua digit sepanjang semester 1 2023 lalu. Kinerja yang masih positif didukung oleh kinerja yang lebih baik dari hampir seluruh divisi bisnis. Sepanjang semester 1 2023 lalu, ASI mencetak pendapatan bersih senilai 162,39 triliun rupiah. Kinerja ini naik 13,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 143,69 triliun rupiah. Sementara itu, laba yang dapat diatribusikan kepala pemilik entitas induk ASI mencapai 17,44 triliun rupiah atau turun 3,98 persen secara year-on-year. Kinerja ASI yang masih positif pada semester pertama tahun 2023 didukung oleh kinerja yang lebih baik dari hampir seluruh divisi bisnis. Meskipun situasi perekonomian global masih menimbulkan sejumlah tantangan, ASI percaya kinerja grup Astra untuk sisa tahun ini akan tetap baik. Dari segmen otomotif, tumbuh 18,23 persen menjadi 65,72 triliun rupiah. Hal ini ditopang penjualan mobil secara nasional yang meningkat 7 persen menjadi 506 ribu unit pada semester pertama tahun 2023. Penjualan mobil Astra juga naik 7 persen menjadi 278 ribu unit dengan pangsa pasar sedikit meningkat menjadi 55 persen. Namun, di sisi lain, seluruh lini bisnis grup Astra mencatatkan pertumbuhan kinerja kecuali segmen agribisnis dan segmen properti. Segmen agribisnis mengalami penurunan 14,35 persen sejalan dengan harga komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil yang juga melandai sejak tahun lalu. Sedangkan pendapatan segmen properti turun 22,83 persen menjadi 419 miliar rupiah. Sementara itu, sektor otomotif dan alat berat masih akan tetap menjadi penopang utama bisnis grup Astra hingga akhir tahun ini. Berbagi sumber, Aidex Channel.